Benar saja, malam itu, Feng Hao sekali lagi menelan khasiat obat tanpa menahan diri. Setelah beberapa saat, dia merasa masih belum ada efeknya, jadi dia berhenti. Tanah suci tidak mengalami kekacauan karena sepuluh tetua agung telah memberi tahu dia sebelumnya. Itu terlalu lemah, tidak ada gunanya. Feng Hao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan kotak diok berisi snowlingsi. Setelah menyatu dengannya, aku seharusnya bisa naik ke peringkat surga, kan? Melihat Ganoderma yang berkelap-kelip dengan cahaya putih berkilau, hati Feng Hao membara karena gairah. Dia mengulurkan tangannya dan langsung mengambilnya. Tanpa ragu-ragu, dia menelannya dalam dua hingga tiga gigitan. Rasanya manis dan pahit di mulut, namun saat sampai di perutnya, berubah menjadi aliran udara sejuk yang perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Berdengung. Bersamaan dengan suara mendengung, ensiklopedia pestisida ilahi di tubuhnya perlahan terbuka. Halaman sederhana dan tanpa hiasan dibuka satu per satu. Akhirnya, berhenti di halaman dengan snowlingsi. Saat halaman-halaman itu bergoyang, kekuatan isap keluar darinya. Khasiat obat dari snowlingsi semuanya tertarik padanya, dan gambar snowlingsi di halaman menjadi lebih jelas. Saat halaman-halamannya bergoyang, lingzi tampak hidup dan dapat diambil dengan mengulurkan tangan. Saat senandung berlanjut, Fenghou memasang ekspresi nyaman di wajahnya. Seluruh pikirannya terbenam dalam ensiklopedia persenjataan ilahi. Tubuh dan pikirannya dibersihkan oleh khasiat obat dari ensiklopedia persenjataan ilahi. Kilau samar terpancar dari bulunya, mengeluarkan aroma obat yang samar. Berdengung. Petik 2. Setelah jejak terakhir dari khasiat obat jamur salju lingzi diintegrasikan ke dalam inti void yang ditangguhkan di ensiklopedia pemobatan, halaman dengan jamur salju lingzi diatasnya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Kemudian, void core bergetar hebat dan juga meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Suara mendengung tidak berhenti dalam waktu lama. Fenghou tenggelam dalam perasaan ini seolah-olah dia menerima lebih banyak informasi dari ensiklopedia kedokteran. Setelah setengah jam, cahaya menyilaukan di void core berangsur-angsur memudar, dan Fenghou melihatnya dengan tidak sabar. Saat ini, dan benar-benar putih seperti bulan purnama, itu bersinar terang dan tampak sedikit misterius. Peringkat pemula tingkat surga. Saat dia membuka matanya, cahaya putih melintas di matanya. Suara terkejut keluar dari mulut Fenghou. Matanya dipenuhi kegembiraan. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menjadi alkemis tingkat surgawi dengan mudah. Dapat dikatakan bahwa ini semua berkat buah naga sejati dan salju lingzi. Khasiat obat lingzi wilayah salju ribuan tahun lalu memang luar biasa. Itu secara langsung meningkatkan void core satu level. Saat ini, inti kekosongan pada ensiklopedia kedokteran tidak lagi berbentuk kabut. Sebaliknya, itu sedikit mengeras. Namun, masih ada kabut putih yang tertinggal di sekitarnya. Hem. Setelah bersemangat beberapa saat, Fenghou sekali lagi mengedarkan energi bela diri di tubuhnya. Pesona yang sudah lama tidak dirasakan menyebar, menyebabkan Fenghou tanpa sadar bersenandung lembut. Suaranya mengungkapkan kenyamanan khusus. Setelah mengedarkannya beberapa kali, Fenghou menarik kembali pikirannya dan membiarkannya beredar dengan sendirinya. Aku sudah menyianyiakan waktu hampir sebulan. Memikirkan tentang wilayah Mang Utara lagi, alis Fenghou berkerut erat, dan kegembiraan di wajahnya juga memudar. Dia hanya tahu tentang wilayah Mang Utara dari buku, dan dia tidak begitu memahaminya. Tujuan yang Fenghou tetapkan untuk dirinya sendiri adalah memilih Mang Akonite Utara dalam waktu setengah tahun. Meskipun sangat ketat, jika dia tidak bisa memetiknya dalam waktu setengah tahun, tidak peduli berapa lama dia menghabiskan waktu, itu akan sia-sia. Ini hanya bisa berhasil, dan tidak gagal. Kalau tidak, itu akan mengorbankan nyawa tiga anggota keluarganya. Lebih baik pergi lebih awal. Fenghou mengambil keputusan dan perlahan menutup matanya. Dia berencana berangkat ke wilayah Mang Utara besok. Ini mungkin jalan yang tidak bisa kembali lagi. Pagi-pagi sekali, Fenghou bangun pagi dan tidak mengganggu Yuning. Dia dengan lembut menutup pintu dan berjalan langsung ke pondok lelaki tua itu. Kakak Hao, kamu harus kembali dengan selamat. Gadis di pondok lain tidak membuka matanya, tetapi mendengarkan suara halus, dua air mata jatuh dari sudut matanya, membasahi bantal di bawah kepalanya. Ketika Fenghou berjalan mendekat, dia menemukan bahwa ketiga lelaki tua itu masih mendiskusikan beberapa pendapat mereka tentang pengobatan. Saat berbeda pendapat, ketiganya malah adu mulut sengit. Melihat wajah merah dan leher tebal lelaki tua itu, hati Fenghou cukup tersentuh. Adik Hao, kamu sudah bangun. Orang tua itu dengan cepat menemukan Fenghou di pintu, dan sentuhan kegembiraan muncul di matanya. Dia berdiri dan menyapa Fenghou. Iya. Dengan senyum di wajahnya, Fenghou menganalisis masalah yang mereka perdebatkan, dan kemudian berkata, Tiga orang tua, saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal, Anda akan pergi. Ketiga lelaki tua itu tertegun sejenak, lalu langsung bertanya serempak. Iya. Fenghou menganggup dan menjelaskan, Ada yang harus kulakukan, aku harus pergi ke Laut Utara. Laut Utara. Mendengar nama domen ini, ketiga tetua mengerutkan alis mereka. Adik, kenapa kamu pergi ke Laut Utara? Jika Anda butuh sesuatu, kami orang tua juga bisa membantu. Anda bisa tinggal di sini dengan tenang. Saya berjanji dalam waktu setengah bulan, kami pasti akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Lelaki tua berbaju abu-abu itu menepuk dadanya dan menjamin, nadanya penuh percaya diri. Iya, jika kamu membutuhkan obat raja, adikku, katakan saja. Meskipun kita sudah tua, kita masih memiliki sedikit kekuatan ini. Orang tua berkulit putih juga berkata. Menurut pendapat mereka, yang dibutuhkan Feng Hao saat ini adalah obat raja dan banyak ramuan lainnya yang tercatat dalam Ensiklopedia Pestis Sida Ilahi. Sebab, menurut Liang Hua dan yang lainnya, Feng Hao saat ini hanya berada di puncak tingkat bumi, dan dia masih kekurangan banyak obat raja. Terima kasih atas niat baik Anda. Saya menghargainya. Feng Hao dengan sopan menangkupkan tangannya ke arah ketiga lelaki tua itu, tetapi senyuman pahit terlihat di sudut mulutnya. Gagak Laut Utara disimpan di tanah terlarang, Mang Utara. Bahkan jika ketiga lelaki tua itu sangat kuat, memasuki tanah terlarang bukanlah pertanda baik bagi mereka. Adik, barang yang kubutuhkan agak istimewa, jadi aku harus mendapatkannya sendiri. Dia tidak ingin ketiga lelaki tua itu khawatir, jadi dia berkata dengan samar. Jadi begitu. Ketiga lelaki tua itu menganggup dan tidak bertanya lebih jauh. Maka kamu harus berhati-hati. Wilayah Mang Utara sangat kacau, tapi jika kamu memakai jubah alkemis, keselamatanmu akan terjamin. Kata lelaki tua berbaju putih itu. He he, terima kasih atas perhatianmu, Pak tua bay. Aku mengerti. Feng Hao tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua berbaju putih itu. Lalu, Pak tua hijau dan Pak tua abu-abu juga memperingatkannya. Jangan mendekati tanah terlarang Mang Utara. Ketiga lelaki tua itu memperingatkan pada saat yang sama, wajah mereka muram. Adikku, aku akan berhati-hati. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak, tapi ekspresinya tidak berubah. Pada saat ini, dia bahkan curiga jika dia memberitahu mereka tujuannya. Ketiga lelaki tua itu pasti tidak akan membiarkan dia meninggalkan tanah suci. Adik, sebelum kamu pergi, izinkan aku menunjukkan sesuatu padamu. Ketiga lelaki tua itu saling memandang dan berdiri. Kata lelaki tua berbaju hijau. 602. Awan dan kabut menghilang seperti asap dan ilusi. Sinar cahaya bersinar dan aura ilahi memenuhi udara. Pemandangannya sangat indah, seolah-olah itu adalah alam dewa. Ketiga lelaki tua dan seorang pemuda berjalan di jalan setapak yang dilapisi batu pecah. Setelah membuat lingkaran besar, mereka akhirnya sampai di belakang gunung. Ini adalah area terlarang di Medical Sein Secret Land. Ada tiga gunung besar yang mengelilinginya, dan masing-masing gunung dijaga oleh seorang tetua tertinggi. Hanya para tetua tanah suci yang memenuhi syarat untuk mengetahui apa yang ada di antara ketiga gunung tersebut. Sekarang, di bawah bimbingan ketiga lelaki tua itu, Feng Hao telah tiba di area terlarang. Efek pengobatannya semakin kuat seiring berjalannya waktu. Feng Hao menutup matanya dengan nyaman, merasakan efek obat dari langit dan bumi di sekitarnya yang membersihkan tubuhnya. Setiap pori-pori di tubuhnya perlahan terbuka, menghirup aroma obat yang menyegarkan. Mungkinkah? Semakin jauh mereka berjalan, semakin kuat efek pengobatannya. Hal ini membuat jantung Feng Hao berdetak kencang. Lalu, dia menjadi bersemangat. Di depannya ada cekungan yang dipenuhi awan tebal dan kabut. Warnanya putih dan tidak ada yang terlihat jelas. Bahkan jika mata ungu Feng Hao bersinar, dia hanya bisa melihat dalam jarak satu meter. Terlebih lagi, samar-samar dia bisa merasakan kehadiran beberapa aura yang tidak jelas. Hanya dengan merasakannya sedikit, dia merasakan jantungnya bergetar. Asal bela diri di tubuhnya runtuh dan kekuatannya hilang. Dia basah kuyup oleh keringat dingin. Dia percaya jika bukan karena tiga lelaki tua yang memimpinnya, dia pasti akan dibunuh karena menerobos ke tempat ini. Di sini, orang tua berpakaian hijau itu tersenyum dan berkata, Feng Hao bingung. Setelah mengambil beberapa langkah ke depan, pemandangan di depannya tiba-tiba menjadi cerah. Dunia penuh warna muncul di hadapannya. Kabut di sekitarnya telah menyebar sepenuhnya. Tempat yang dia lewati telah berubah menjadi kebun herbal. Berbagai macam tanaman spiritual tumbuh subur. Melihat sekeliling, kebanyakan dari mereka adalah spesies langkah. Hmm. Feng Hao sedikit terkejut dan segera mundur selangkah. Namun, dia menemukan bahwa dia sekali lagi berada di dunia berkabut. Dia bahkan tidak bisa melihat dengan jelas dari mana asalnya. Kabut putih di sekitarnya seperti monster ganas yang menerkam ke arahnya dengan ganas. Saat dia hendak melawan, sebuah tangan besar meraih dan menariknya keluar. Feng Hao terengah-engah. Matanya dipenuhi ketakutan, dan pakaiannya basah oleh keringat. Monster kabut putih itu terasa terlalu nyata baginya. Dia merasa jika monster kabut putih itu menerkamnya, bahkan jika dia tidak mati, dia pasti akan terluka parah. He he, adik kecil, ini adalah arah pengguncang dewa yang dibuat oleh orang bijak dari tanah suci-suci medis kita. Ini dapat digunakan untuk pertahanan dan pertahanan. Jika seseorang tidak memahami susunan ini, bahkan jika dia adalah sosok yang perkasa, dia hanya akan mati jika dia menerobos masuk. Orang tua berpakaian putih itu menjelaskan sambil tersenyum. Aku terlalu gegabuh. Feng Hao berkeringat dingin dan berkata dengan malu. Keingin tahuan benar-benar membunuh orang. Jika para tetua tidak memberikan bantuan, maka hanya kematian yang menantinya. Ayo pergi. Orang tua berpakaian putih itu tersenyum tipis dan tidak melanjutkan berbicara. Ketiga lelaki tua itu membawa Feng Hao menuju halaman antik di tengah cekungan. Di dalam halaman ada sebuah kolam besar yang tampak aneh. Itu seperti formasi besar, dibagi menjadi selusin kotak kecil. Setiap kotak diisi dengan berbagai jenis ramuan spiritual. Setelah Feng Hao mengalihkan pandangannya ke sana, dia menemukan bahwa ada lebih dari 10 ribu jenis ramuan spiritual di kolam itu. Namun, semuanya biasa saja. Di tengah kolam terdapat sebidang tanah berbentuk lingkaran. Di atasnya ada beberapa batang tumbuhan berwarna-warni. Mereka tampak seperti anggrek, tetapi sangat berbeda. Saat lampu warna-warni berkedip-kedip, sungguh menakjubkan. Hanya dengan sekali pandang, pikiran seseorang akan terpikat sepenuhnya. Saat ramuan itu sedikit bergoyang, mereka mengeluarkan semburan aroma obat yang menyegarkan pikiran. Sepertinya alasan mengapa ramuan spiritual di sekitar 10 kotak itu ada adalah untuk mempertahankan keberadaan 5 ramuan obat berwarna ini. Aliran energi obat yang padat perlahan berkumpul menuju tanah datar di tengah. Pemandangan yang sangat aneh. Ramuan spiritual macam apa itu? Setelah melihat ramuan obat warna-warni itu, tatapan Feng Hao tidak bisa beralih. Dia bisa merasakan bahwa hasil obat yang mirip dengan yang ada di Encyclopedia Pestisida Ilahi melimpah dari ramuan berwarna-warni ini. Namun, anehnya, tidak ada catatan tentang ramuan lima warna ini di Godly Medicine Encyclopedia. Bahkan di peringkat Raja Pengobatan saat ini, tidak ada tanda-tanda ramuan jenis ini. Melihat reaksinya, ketiga tetua itu saling memandang dan mengangguk. Ini adalah kolam pengumpulan ramuan tanah suci kita. Orang tua berpakaian hijau itu mendekati Feng Hao dan berkata dengan lembut. Kolam pengumpulan ramuan. Feng Hao sadar dan menatap lelaki tua berpakaian hijau itu, menunggu penjelasannya. Haha, adikku, sepertinya kamu bertanya-tanya mengapa tidak ada jejak tanaman warna-warni itu di Dewan Raja Pengobatan. Orang tua berpakaian hijau itu meliriknya dan bertanya. Mengapa demikian? Feng Hao bingung. Beberapa tumbuhan ini mengandung hasil obat dari puluhan ribu tumbuhan spiritual. Ini bukanlah sesuatu yang bisa digambarkan sebagai ramuan raja. Itu bisa disebut obat suci. Feng Hao tidak dapat memahami mengapa pengobatan roh seperti itu begitu tidak jelas dan tidak diketahui. Tak seorang pun di dunia ini yang pernah mendengarnya sebelumnya. Sebenarnya ini hanya beberapa anggrek biasa. Kata lelaki tua berpakaian hijau itu sambil tersenyum. Melihat ekspresi kaget Feng Hao, dia bertanya lagi, adik, tahukah kamu asal-muasal ensiklopedia kedokteran? Hah? Jantung Feng Hao berdetak kencang dan dia berseru, menurut legenda, itu diciptakan oleh Dewa Ketiadaan. Itu benar. Orang tua berpakaian hijau itu menganggup dan mengulurkan tangannya untuk menunjuk ke tanah di tengah kolam. Dan disanalah Dewa Ketiadaan berdiri ketika dia menciptakan ensiklopedia kedokteran yang pertama. Apa? Meskipun Feng Hao sudah menebaknya, dia tetap berseru tak percaya setelah mengetahui jawabannya. Dan beberapa anggrek itu dipengaruhi oleh kitab suci petani suci saat itu. Itulah sebabnya mereka menjadi seperti sekarang ini. Suatu ketika, seorang bijak dari tanah suci memetik salah satu anggrek. Namun, dia menemukan bahwa ketika anggrek itu meninggalkan tanah, anggrek tersebut ramuan yang sebanding dengan obat suci sebenarnya berubah menjadi anggrek. Oleh karena itu, tanah suci mendirikan kolam akumulasi obat untuk mencegah obat suci itu layu. Jadi begitu. Mengikuti penjelasan lelaki tua berpakaian hijau itu, Feng Hao perlahan-lahan merasa lega dan mengangguk terus-menerus. Semuanya sudah dijelaskan sekarang. Melihat beberapa tumbuhan berwarna-warni, matanya tidak lagi berapi-api seperti sebelumnya. Semuanya karena sebidang tanah suci itu. Sebidang tanah suci itulah yang memberi makan beberapa anggrek istimewa itu. Dia tidak mungkin mengambil beberapa genggam dan memakannya, bukan. Selain itu, hal ini mungkin tidak efektif. Langkah yang sangat murah hati. Melihat ramuan spiritual yang mengambang di kolam kecil, Feng Hao dipenuhi dengan emosi. Hanya Saint Medical Secret Ground yang bisa mendukung pemborosan ramuan spiritual tersebut. 603. Aroma obat masih melekat di udara, melayang sejauh ribuan mil. Sejauh mata memandang, itu adalah lautan obat dengan berbagai warna. Ada kupu-kupu warna-warni menari di atasnya, damai dan tenteram, membuat seseorang merasa rileks dan bahagia. Adikku, tahukah kamu mengapa tanah suci-suci medis kita tidak memiliki pemimpin suci? Setelah bertukar pandang dengan kedua teman lamanya, lelaki tua berpakaian hijau itu dengan lembut menarik nafas dan menggunakan nada tenang untuk bertanya perlahan. Tidak, guru suci. Feng Hao terkejut. Dia benar-benar tidak yakin akan hal itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Jawabannya membenarkan dugaan di hati ketiga lelaki tua itu. Pemuda ini tidak berasal dari salah satu kekuatan besar itu. Sebaliknya, dia benar-benar berasal dari sebuah kerajaan. Oleh karena itu, dia tidak mengetahui akal sehat dasar seperti itu. Itulah alasannya. Orang tua berpakaian biru itu menunjuk ke tanah suci sekali lagi. Nenek moyang dokterku tanah suci mewariskan wasiat. Hanya pemilik kanon sennung yang bisa menjadi penguasa suci di tanah suciku. Kanon senong. Tubuh Feng Hao bergetar sedikit dan pandangan aneh melintas di matanya. Dia menekan keterkejutan di dalam hatinya, tetapi bagaimana hal itu bisa luput dari pandangan ketiga lelaki tua itu. Benar, ini adalah kanon pengobatan pertama yang diciptakan oleh dewa kekosongan. Itu juga satu-satunya kanon pengobatan sage di dunia. Hanya pemilik kanon sage yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin suci di tanah suci-suci medis kita. Orang tua berpakaian putih itu berjalan ke depan sambil tersenyum dan menjelaskan dengan riang. Tempat suci-suci medis kita hanya mengenali kanonnya dan bukan orangnya. Selama seseorang memiliki kanon dewa pertanian, dia bisa menjadi penguasa suci di tanah suci kita. Orang tua berpakaian abu-abu itu maju selangkah dan berkata perlahan. Ini. Feng Hao sangat terkejut. Detak jantungnya bertambah cepat empat atau lima kali lipat, seolah-olah akan melompat keluar dari dadanya. Pemimpin suci dari tempat suci-suci medis. Ekspresi ketiga lelaki tua di depannya sangat tulus. Mereka tidak terlihat berbohong sama sekali. Oleh karena itu, ini pasti kebenarannya. Selama dia mengatakannya dengan lantang, dia bisa menjadi penguasa suci di tanah suci. Ini adalah godaan yang tidak terbatas. Untuk bisa menguasai wilayah yang luas, tidak ada yang bisa menolaknya. Bahkan Feng Hao ingin meneriakkannya dengan lantang. Tapi dia masih menahan jantung berdebar dan tidak membicarakannya. Dia tahu bahwa jika dia membicarakannya, maka setelah identitasnya menjadi jelas, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke kawasan terlarang Mang Utara. Ketiga lelaki tua ini sama sekali tidak akan membiarkan dia mengambil risiko sendirian. Di mata dunia, ini adalah jalan buntu. Ketiga tetua menghela nafas dalam hati ketika mereka menyaksikan pemuda itu perlahan menjadi tenang. Mereka tidak mengerti kenapa pemuda ini terus menyembunyikan identitasnya. Orang tua berpakaian abu-abu ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ditahan oleh orang tua berpakaian putih. Dia tidak punya pilihan selain menghela nafas dan menoleh ke samping. Saya tidak menyangka Medical Saint Secret Land memiliki aturan seperti itu. Feng Hao menghela nafas dan berkata dengan nada datar. Mengenali kanonnya dan bukan orangnya. Namun, dia tampaknya memahami bahwa tempat suci medis suci pasti mengetahui bahwa penerus kanon adalah penguasa seni bela diri kekosongan. Orang seperti itu pasti akan berdiri di puncak benua. Selain itu, kemungkinan besar tempat suci medis suci didirikan oleh penguasa seni bela diri kekosongan dan diwariskan dari generasi ke generasi. He he, benar, hanya Holy Lord yang bisa memimpin tanah suci kita menuju kejayaan. Kami, Holy Medical Secret Ground, menantikan kembalinya Holy Lord. Orang tua berpakaian hijau itu berkata lembut sambil tersenyum pahit. Kemudian, karena Feng Hao bersikeras untuk pergi, ketiga lelaki tua itu tidak memaksanya untuk tinggal. Mereka secara pribadi mengirimnya kesusunan teleportasi. Ketika orang-orang dari tanah suci melihat ketiga lelaki tua itu, mereka semua membungkuk dan menyapa mereka dengan hormat. Ketika mereka melihat seorang pria muda berjalan bersama ketiga sesepuh tertinggi dan mengobrol dengan gembira, mereka sangat terkejut. Semua orang mencoba menebak latar belakang pemuda ini. Namun, banyak orang mengenali Feng Hao. Bagaimanapun juga, insiden di Aula Suci telah menyebabkan keributan kemarin. Bagaimanapun, hal itu memungkinkan tanah suci memiliki tokoh terkemuka di dunia alkimia. Tetua Tertinggi Ketika orang-orang yang berdiri di samping susunan teleportasi melihat ketiga lelaki tua itu, mereka semua menyambut mereka dengan hormat. Iya. Ketiga lelaki tua itu sedikit mengangguk. Ada beberapa ramuan spiritual di dalam cincin ini. Adikku, kamu akan pergi ke wilayah Mang Utara. Harga ramuan spiritual di sana seratus kali lebih mahal. Oleh karena itu, aku menyiapkan beberapa untukmu. Aku harap kamu bisa menggunakannya. Ketika Feng Hao menaiki kapal, lelaki tua berpakaian hijau itu mengeluarkan cincin lain dan menyerahkannya kepadanya. Terima kasih, Penatua King. Feng Hao sangat gembira. Dia berterima kasih pada lelaki tua itu dan mengambil cincin itu. Setelah melihat sekilas, matanya sedikit melebar. Setidaknya ada seratus ribu ramuan spiritual di cincin ini. Meskipun kebanyakan dari mereka biasa, ada beberapa tumbuhan langka. Bahkan ada dua tumbuhan raja. Ini hanyalah tanda kecil dari penghargaan kami. Adik, jangan khawatir dan terimalah. Kata lelaki tua berpakaian putih itu sambil tersenyum. Meskipun mereka tidak berani mengangkat kepala, ketika mereka mendengar sikap beberapa tetua terhadap Feng Hao, hal itu menyebabkan hati orang-orang di sekitarnya bergetar hebat. Ekspresi ketidakpercayaan muncul di mata mereka. Terima kasih, Tetua Bai. Terima kasih, Tetua Hui. Ramuan dua raja. Hal ini menyebabkan hati Feng Hao merasa sangat terharu dan rasa terima kasihnya sangat tulus. Kemudian, ada lagi kata-kata sopan. Adik laki-laki ini akan pergi ke wilayah Mang Utara. Kamu harus mengirimnya ke sana dengan hati-hati. Tidak boleh ada kecelakaan. Mengerti? Lelaki tua berpakaian abu-abu itu menginstruksikan lelaki tua lain yang berdiri di samping dengan kepala menunduk. Dipahami. Dahil lelaki tua itu berkeringat saat dia menganggup berulang kali. Ia sepertinya merasa identitas pemuda ini tidak biasa. Di bawah tatapan ketiga lelaki tua itu, kapal hitam pekat itu berlayar ke ruang yang bergejolak. Menurut kalian apa tujuannya pergi ke wilayah Mang Utara? Orang tua berpakaian hijau itu mengalihkan pandangannya dan bertanya dengan lembut kepada dua orang tua di sampingnya sampai kapal itu menghilang di ruang cahaya yang gelap dan mengalir tanpa batas. Aku tidak tahu. Kedua lelaki tua itu menggelengkan kepala. Mereka tidak mengerti mengapa Feng Hao tidak mau mengungkapkan identitasnya. Apakah dia berpikir bahwa apa yang ingin dia lakukan di wilayah Mang Utara adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Medical Saint Secret Land? Kekuatan seorang apoteker tidak terbatas. Setiap ahli tertinggi bersedia untuk berhadapan dengan apoteker tingkat tinggi. Setiap tanah suci juga bersedia membiarkan tanah suci-suci medis berhutang budi kepada mereka. Oleh karena itu, kekuatan tanah suci-suci medis jelas lebih besar dibandingkan tanah suci lainnya. Jika mereka ingin melakukan sesuatu, mereka akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Feng Hao, sebaliknya, menolak bantuan mereka, yang agak aneh. Apakah dia mengira itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh tanah suci mereka? Jangan bilang, dia ingin pergi ke tanah terlarang Mang Utara. Orang tua berpakaian abu-abu itu terkejut dan berseru. Di wilayah Mang Utara, selain memusnahkan tanah suci Mang Utara, hanya tersisa tanah terlarang Mang Utara. Ini, wajah Elder King dan Elder Bai menjadi gelap. Mereka secara alami memikirkan hal ini juga. Kemudian, mereka ingat bahwa Feng Hao tampaknya tidak terlalu tegas dalam menjawab. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan berhati-hati. 604. Itu gelap gulita dan tak terbatas, seperti bintang-bintang di alam semesta, tanpa akhir yang terlihat. Waktu sepertinya berhenti di seluruh ruang. Suasananya sunyi dan sangat tenang. Astaga! Astaga! Sinar cahaya ekstrim memancar dari jauh, membawa serta suara yang memekatkan telinga. Dalam sekejap mata, ia menghilang kekedalaman kegelapan. Di dalam kabin, hanya ada Feng Hao dan lelaki tua yang mengendalikan kapal. Selain suara lelaki tua yang meletakkan kristal bela diri, tidak ada suara lain. Sepanjang perjalanan tampak sangat damai. Tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Fiuh! Di dalam kabin perahu, Feng Hao, yang duduk bersila, perlahan membuka matanya. Sebuah cahaya melintas di mata mereka, dan matanya sekali lagi memulihkan kedalaman hitam pekatnya. Segera, dia menghirup udara panjang yang mengandung aroma obat. Di wajahnya yang halus dan tampan, masih ada sedikit kegembiraan yang tersisa. Lengkungan di sudut mulutnya juga sedikit terangkat. Seorang tabib tingkat surga sudah berdiri di puncak benua. Semuanya seperti mimpi. Sekarang setelah dia naik ke peringkat surga, dia lebih percaya diri memasuki tanah terlarang Beimang. Bagaimanapun, dia masih memiliki diagram arai kura-kura hitam untuk melindungi dirinya sendiri. Jika kotak hitam kecil itu masih efektif, itu seperti berjalan-jalan di taman tanpa ancaman apapun. Namun, peluang keberhasilannya masih sangat rendah. Dua kata, daerah terlarang, itu seperti seratus ribu gunung yang membebani pundak Feng Hao, menyebabkan napasnya menjadi berat. Itu adalah tanah terlarang yang bahkan para orang suci pun akan mati di dalamnya. Mendesah, ayo pergi dan lihat apa istimewanya dulu. Feng Hao menghela nafas pelan. Dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan cincin berisi ramuan roh yang diberikan lelaki tua berbaju hijau itu sebelum dia pergi. Ada dua tumbuhan raja di dalamnya. Meskipun masih belum ada peluang untuk naik ke peringkat surga setelah meminum dua ramuan raja ini, setidaknya itu akan mampu bertahan lebih lama. Aneh, mengapa semua ramuan roh di sini dicatatat dalam ensiklopedia Pestisida yang saleh. Feng Hao dengan hati-hati memindai ruang di dalam ring dan menemukan bahwa ada ratusan ribu ramuan yang tersimpan di dalamnya. Meskipun banyak dari mereka berasal dari spesies yang sama, mereka memiliki kemiripan yang menakjubkan, dan semuanya merupakan ramuan yang dibutuhkan oleh Godly Pestisida Encyclopedia. Aku tidak bilang aku membutuhkan obat mujarab ini, kan? Mungkinkah ini suatu kebetulan? Feng Hao tercengang, dan sedikit kebingungan melintas di matanya. Sebelumnya, dia hanya menyebutkan beberapa ratus jenis tumbuhan spiritual langka dan biasa. Namun, ada lebih dari 10 ribu jenis ramuan spiritual di dalam ring, dan semuanya sesuai dengan persyaratan Encyclopedia Pestisida yang saleh. Bukankah ini sedikit aneh? Kedua ramuan raja itu juga tercatat dalam Encyclopedia Persenjataan Ilahi. Apakah memang ada suatu kebetulan di dunia ini? Benar-benar mustahil. Faktanya, ini juga merupakan langkah tak berdaya yang dilakukan ketiga lelaki tua itu. Feng Hao tidak mau mengungkapkan identitasnya, dan tidak nyaman bagi ketiga lelaki tua itu untuk mengungkapnya. Oleh karena itu, mereka menyiapkan cincin ini untuk mengumpulkan 10 ribu jenis tumbuhan spiritual yang dibutuhkan oleh Encyclopedia Pestisida Ilahi. Itu juga merupakan pesan untuk Feng Hao. Dan sekarang, setelah memikirkannya sebentar, Feng Hao mengerti. Segera setelah itu, senyuman pahit terlihat di sudut mulutnya. Benar sekali, sebagai sesepuh tertinggi di Tanah Suci, mengapa mereka harus begitu sopan padanya dan bahkan memiliki sikap hormat? Apakah itu benar-benar karena mereka bersyukur dia menyelamatkan Yu Ning berulang kali? Sebelumnya, Feng Hao juga berpikir bahwa ini adalah alasannya, tetapi sekarang dia memikirkannya, alasan ini tidak dapat dibenarkan. Mungkinkah untuk berterima kasih kepada satu orang, mereka membuang karakter utamanya? Bukankah ini agak tidak masuk akal? Oleh karena itu, satu-satunya kemungkinan adalah dia lebih penting daripada karakter utama, Yu Ning, yang memiliki badan obat bawaan. Saya tidak menyangka hal itu akan terungkap pada saat itu. Feng Hao tersenyum pahit, tetapi dia tidak mengerti bagaimana ketiga lelaki tua itu bisa memahaminya dan mengetahui bahwa dia adalah pemilik ensiklopedia pestisida yang saleh. Mungkinkah mereka bisa merasakan keberadaan ensiklopedia pestisida ketuhanan? Sama sekali tidak mungkin. Mereka hanya berada di puncak ensiklopedia pengobatan kelas surga. Bagaimana mereka bisa melihat melalui ensiklopedia pestisida yang saleh? Eh, jadi, memikirkan hal ini, sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia sepenuhnya memahami alasan dibalik segalanya. Kepintaran bisa disalahartikan oleh kecerdasan diri sendiri. Ketiga lelaki tua itu berdiri di puncak dunia apotekar. Jika mereka tidak dapat melihat sesuatu, bukankah itu membuktikan bahwa dia tidak sederhana? Setelah itu, serangkaian tindakan yang dilakukan ketiga lelaki tua itu semuanya mengujinya, tapi dia tetap dengan bodohnya masuk. Sekarang ketiga lelaki tua itu memberinya cincin itu, itu memberitahunya bahwa mereka sudah mengetahui identitasnya. Sepertinya mengungkap identitasku sebenarnya tidak seseram yang kukira. Feng Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ketiga lelaki tua itu telah mengetahui identitasnya dan menyanjungnya. Mereka bahkan tidak menghentikannya ketika dia ingin pergi. Ini berarti bahwa dia, pemilik ensiklopedia pesticida ketuhanan, adalah eksistensi tertinggi di hati mereka. Mereka tidak berani menyinggung perasaannya sedikitpun, tetapi dia masih meragukannya. Ini sungguh tidak benar. Jika aku bisa keluar dari tanah terlarang Beimang, aku pasti akan kembali. Feng Hao bergumam pelan, matanya menjadi tegas. Di samping kolam pengumpulan obat, dia melihat ketulusan dan harapan yang mendalam di mata ketiga lelaki tua itu. Mereka adalah para tetua dari Medical Saint Secret Land, raksasa dunia apotekar, tetapi mereka sangat ingin menepati janji mereka. Mereka mengenali ensiklopedianya dan bukan orangnya. Tanah suci-suci medis bukanlah kekuatan kecil. Meskipun mungkin tidak sebanding dengan kekuatan besar seperti rumah lelang Tianwu, ia masih memiliki keunggulan besar dibandingkan dengan tempat suci lainnya di benua Tianwu. Mata Feng Hao mengembara, berpikir lebih jauh. Keluarga Feng. Benar, keluarga Feng leluhurnya Feng ni, keluarga Feng yang menduduki kota kekaisaran. Di era primordial, penguasa kota kekaisaran adalah penguasa benua. Meskipun era itu telah berlalu dan kota kekaisaran telah menghilang dari pandangan orang biasa, Feng Hao percaya bahwa kota kekaisaran pasti masih ada. Selain itu, semua tempat suci utama pasti tahu tentang kota kekaisaran. Sama seperti berbagai istana dewa yang mengasingkan diri setelah perang besar di era primordial. Mereka seharusnya masih ada, dan setelah jangka waktu yang lama, kekuatan mereka seharusnya hampir pulih. Kekuatan yang begitu kuat, untuk mengendalikan kota kekaisaran, mereka tidak ragu-ragu melancarkan perang yang mengejutkan. Akankah mereka benar-benar bisa hidup damai dalam pengasingan dan tidak dikenal? Menjauhkan diri dari urusan duniawi seharusnya tidak menjadi karakter mereka. Yang mereka inginkan adalah menguasai dunia. Perang era primordial telah membuktikan hal ini. Jika memang benar demikian, bisakah dia mengabaikan keluarga Feng di kota kekaisaran? Sedangkan untuk dirinya sendiri, apa yang bisa dia gunakan untuk melawan penguasa era primordial? Oleh karena itu, Feng Hao samar-samar berpikir untuk mengembangkan kekuatannya sendiri. Hanya dengan memperkuat dirinya sendiri, dia bisa membuat tuan-tuan itu tidak berani menyinggung perasaannya dan keluarga Feng. Tanah suci-suci medis. Ini adalah pilihan yang bagus. Kekuatannya tak tertandingi. 605. Pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba menyadari bahwa beban di pundaknya tiba-tiba menjadi lebih berat, membuatnya sulit bernapas. Semuanya berasal dari kekuatan. Misalnya, Raja Huanggu telah menekan ambisi sembilan ruang dewa sendirian, menyebabkan mereka tidak berani melakukan gerakan aneh apapun. Bukankah alasannya karena sembilan ruang dewa takut akan kekuatan tertinggi raja? Menurut catatan sejarah, sejak Kaisar Huanggu pergi, tidak ada lagi Kaisar di dunia. Setelah perang primordial, bahkan para sage tidak menunjukkan diri mereka dan mereka semua hidup dalam pengasingan. Hanya Kaisar yang bisa menekan ambisi mereka. Jika tidak ada Kaisar di dunia, ketika para sage kembali lagi, seluruh dunia akan terlibat dalam perang yang mengguncang dunia. The Medical Saint Secret Ground adalah tempat yang bagus. Feng Hao tidak memiliki ambisi sebesar itu. Dia tidak pernah berpikir untuk bersaing dengan sembilan tuan besar dan mencari tahta dunia. Yang dia inginkan hanyalah lingkungan yang stabil. Dia telah memutuskan bahwa jika memungkinkan, dia akan hidup mengasingkan diri di Medical Saint Secret Ground. Itu memang merupakan tanah dewa yang langka. Suara mendesing. Suara mendesing. Seperti bintang jatuh, ia menghilang dalam sekejap mata. Setengah bulan telah berlalu di ruang cahaya mengalir yang gelap gulita dan sunyi ini. Segalanya tenang, dan mereka tidak cukup beruntung untuk menghadapi badai cahaya yang mengalir. Kita akan mencapai wilayah Beimang dalam sehari. Orang tua yang duduk di depan tiba-tiba berkata, Oh. Feng Hao membuka matanya dan berkata dengan sopan, Terima kasih telah mengirimku, Paman. Aku sangat berterima kasih. He hei, dengan senang hati. Orang tua itu berbalik dan menjawab sambil tersenyum. Dia juga sangat penasaran dengan pemuda asing ini. Mengapa ketiga tetua tertinggi begitu sopan padanya? Nada dan sikap mereka nyaris menyanjung. 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 Bahkan pemimpin suci dari berbagai tempat suci tidak memiliki hak untuk melakukan hal tersebut. Ketiga lelaki tua itu mewakili puncak dunia kedokteran. Siapa di dunia ini yang bisa sehat seumur hidup? Oleh karena itu, hanya pemimpin suci yang akan menyanjung ketiga lelaki tua itu. Mungkinkah status pemuda ini sebanding dengan pemimpin suci dari berbagai tempat suci? Orang tua itu kaget. Feng Hao secara alami melihat ekspresinya dan tersenyum pahit di dalam hatinya, tetapi dia tidak menjelaskan apapun. Jika dia keluar dari kawasan terlarang Mang Utara hidup-hidup, maka semua ini bukan lagi rahasia. Setelah itu, Feng Hao bertanya tentang situasi terkini dari Medical Saint Secret Ground. Orang tua itu ragu-ragu sejenak sebelum dia menghela nafas panjang dan berkata perlahan, tempat suci medis tanpa guru suci hanyalah cangkang kosong. Kata-kata ini mengejutkan Feng Hao. Dia memandang orang tua itu dengan heran. Sebenarnya, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di benua Tianwu. Jika tanah suci medis suci memiliki guru suci, kekuatan mereka akan luar biasa. Bahkan tanah suci lainnya harus menghindarinya, tidak berani bersaing dengan mereka. Namun, ketika dia tidak memiliki Saint Lord, Medical Saint Secret Land berada dalam situasi yang canggung. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan seorang apoteker adalah yang terkuat. Namun, tanah suci-suci medis memiliki kelemahan fatal, yaitu kurangnya ahli tertinggi. Oleh karena itu, jika pemimpin suci dari berbagai tanah suci mempunyai permintaan apapun, tanah suci-suci medis tidak akan bisa menolaknya. Tentu saja, untuk melindungi martabat apoteker yang mulia ini, mereka tetap akan menyiapkan hadiah yang murah hati. Kalau tidak, jika mereka berselisih satu sama lain, tidak ada yang akan memiliki waktu yang mudah. Ini adalah aturan tersembunyi. Mereka yang berdiri di puncak sangat jelas tentang hal itu. Saat itu, dibawa ke pemimpinan guru suci, betapa mulianya tanah suci-suci medis. Tapi sekarang, kita sedang diancam oleh tanah suci lainnya. Sai! Orang tua itu menghela nafas panjang. Suaranya dipenuhi dengan kesepian. Meskipun apoteker sangat kuat, fokus utama mereka adalah pada dao pengobatan. Sekalipun mereka berbakat dalam kultivasi, mereka tidak bisa dibandingkan dengan lawan mereka yang mengembangkan tubuh suci. Penguasa seni bela diri kekosongan kebetulan mengisi celah ini. Oleh karena itu, begitu penguasa seni bela diri kekosongan muncul kembali, tanah suci-suci medis akan membubung ke langit dan tak terhentikan. Semuanya akan baik-baik saja. Feng Hao menghela nafas panjang dan bergumam. Pandangannya menjadi sangat jauh. Hem. Mendengar ini, lelaki tua itu menoleh lagi dan menatapnya dengan ekspresi bingung. He he. Feng Hao tersenyum padanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Di dalam kabin, hening lagi. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Saat Feng Hao membuka matanya, langit gelap muncul di depannya. Kemudian, badan kapal bergetar dan meninggalkan flowing light void. Itu melayang di atas susunan teleportasi kuno batu hitam. Kita sudah sampai di wilayah Mang Utara. Orang tua itu berdiri dan berkata pada Feng Hao. Terima kasih, Paman tua. Feng Hao berdiri dan menangkupkan tangannya dengan sopan ke arah lelaki tua itu. Kemudian, dia melompat dari kapal dan melayang di depan kapal. Di bawah tatapan terkejut lelaki tua itu, dia berbalik dan berkata sambil tersenyum, Paman tua, saya masih perlu merepotkanmu untuk menyampaikan pesan kepada ketiga tetua. Adik, tolong ungkapkan pendapatmu. Jika itu orang lain, orang tua itu tentu akan mengira orang itu gila. Namun, pemuda ini secara pribadi dikirim kepadanya oleh ketiga tetua. Karena itu, dia tidak berani lalai. Tolong beritahu ketiga tetua bahwa jika semuanya baik-baik saja, saya akan mengunjungi mereka lagi dalam dua tahun. Setelah mengatakan ini, di bawah tatapan bingung lelaki tua itu, Feng Hao melompat dari susunan teleportasi dan berdiri di alun-alun. Apakah ini kotaku Nomang Utara? Saat dia menatap langit yang gelap dan suram serta pejalan kaki di sekitarnya, Feng Hao menatap kosong sejenak. Segera setelah itu, dia mengeluarkan lencana dengan delapan garis putih keperakan dan memakainya di dadanya. Segera, dia menyadari bahwa tatapan orang-orang di sekitarnya menjadi lebih ramah ketika mereka menoleh. Identitas seorang alkemis memang berguna kemanapun dia pergi. Ayo kita cari tahu tentang situasi di wilayah Mang Utara. Dengan pemikiran ini, Feng Hao melangkah keluar dari alun-alun. Sepanjang perjalanan, dia melihat sekeliling dan akhirnya menemukan sebuah kedai yang dipenuhi orang. Sambil mengangkat kakinya, dia berjalan masuk. Mengabaikan tatapan heran di sekelilingnya, Feng Hao dengan santai memesan secangkir anggur dan duduk di sudut, dengan cermat mendengarkan diskusi di sekitarnya. Kedai selalu menjadi tempat paling banyak beredarnya berita. Namun, sebagian besar dari orang-orang ini berbicara tentang siapa yang telah menemukan semacam harta karun tertinggi yang sebanding dengan harta psikis, yang telah membobol makam kuno dan memperoleh warisan yang tak tertandingi, dan seterusnya. Pada dasarnya, semua itu berhubungan dengan pertemuan kebetulan dan harta karun langka, namun tak satupun dari mereka membicarakan tentang tanah terlarang memang seolah-olah itu adalah topik yang tabu. Sepertinya aku masih harus pergi dan melihatnya sendiri. Feng Hao menghela nafas pelan dan meminum secangkir soju dalam satu tegukan. Kemudian, dia berdiri dan berjalan keluar. Hei, alkemis itu, apakah kamu tertarik bergabung dengan kami? Suara wanita yang menyenangkan datang dari belakang, menyebabkan Feng Hao menghentikan langkahnya. Dia sepertinya pernah mendengar suara ini di suatu tempat sebelumnya. 606. Apa? Apakah kamu tidak bersedia? Suara jernih terdengar sekali lagi, menyebabkan tubuh Feng Hao sedikit gemetar. Ekspresi terkejut muncul di matanya. Setelah menoleh, dia melihat sosok yang agak familiar. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun. Kulitnya lembut dan wajahnya seperti batu giyok yang hangat. Dia memiliki sepasang mata hitam yang seperti air musim gugur yang jernih. Tampaknya ada sedikit senyuman di dalamnya. Dia segar dan alami, murni dan mengintimidasi. Pada pandangan pertama, orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut bibir mereka dan tertawa terbahak-bahak bersamanya. Senyuman nyaman seperti itu selalu membuat orang lengah dan rela tenggelam di dalamnya. Sosoknya ramping dan indah. Dia memiliki tubuh seperti batu giyok dan temperamen dunia lain. Dia seperti peri di bawah bulan. Tidak ada sedikitpun riasan di wajahnya yang halus. Warnanya seputih salju dan berkilau. Matanya bagaikan air musim gugur yang jernih. Dia memiliki hidung yang bagus dan bibir ceri. Seolah-olah dia dipahat oleh para dewa. Matanya cerah dan baik hati, dan dia cantik sampai-sampai seperti mimpi. Dia mengenakan gaun ketat berwarna putih bulan berlengan lebar. Pinggang rampingnya diikat dengan ikat pinggang berwarna putih keperakan, yang secara sempurna memperlihatkan pinggang halusnya. Tangannya memegang pedang panjang yang berkilauan dengan cahaya perak, menyebabkan dia tampak tidak terlalu halus dan lembut, dan lebih liar dan sulit diatur. Yan Xing. Sebuah nama yang tersembunyi di lubuk hatinya muncul, dan Feng Hao mengatakannya tanpa berpikir. Meskipun dia sangat berbeda dari gadis nakal di masa lalu, Feng Hao masih mengenalinya secara sekilas. Dia tidak berubah sama sekali. Dia masih sulit diatur dan liar, seperti kuda liar. Tidak ada yang bisa memasang pelana padanya. Hem. Yan Qing sedikit terkejut. Segera setelah itu, ketika dia melihat wajah halus dan cantik itu, keheranan mendalam langsung muncul di wajah cantiknya, sementara matanya yang jernih dipenuhi keheranan. Pemuda itu bahkan lebih tinggi dari enam tahun lalu. Dia memiliki sosok kokoh, mata berbintang, alis seperti pedang, dan pupil hitam pekat seperti bintang di alam semesta. Dia mengenakan jubah alkemis mewah dan lencana dengan delapan pola berurat di atasnya. Itu membuat pemuda malang di matanya terlihat mulia. Feng Hao. Ceritan kegembiraan keluar dari mulut Yan Qing. Dia berubah menjadi kabur dan tiba di hadapan Feng Hao. Matanya berkilat gembira saat dia bertanya, mengapa kamu datang ke Laut Utara? Bukankah kamu masih di kerajaan kecil itu? Eh. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Kepribadian gadis ini yang cepat dan tegas tidak berubah sama sekali. Namun, sudut mulutnya menunjukkan senyuman bijak, dan hatinya yang berat juga menjadi lebih nyaman. Dia tinggi dan ramping, dengan wajah cantik. Lengannya sempurna, payudaranya montok, pinggangnya ramping, dan kakinya lurus serta ramping. Langkahnya ringan, seperti sedang berjalan di atas air. Lengan bajunya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak anggun dan menyendiri. Gadis kecil ini sudah secantik bunga. Jika kamu bisa datang ke sini, kenapa aku tidak? Sudut mulut Feng Hao melengkung saat dia menggoda. Dia bukan lagi pemuda yang tidak berpengalaman seperti sebelumnya. Dia adalah seorang alkemis tingkat surga sejati. Tentu saja, dia tidak lupa bahwa gadis ini memiliki fisik atribut guntur, dan pengawal berpakaian hitam yang keluar terakhir kali jelas tidak sesederhana leluhur bela diri yang dikatakan Feng Chen. Pasti ada makhluk tertinggi yang bersembunyi di balik Yan King ini. Haha. Petik 2. Tawa yang jernih dan merdu keluar dari mulut gadis itu. Senyumannya bagaikan bunga, dan matanya yang jernih menyipit menjadi dua bulan sabit. Itu adalah pemandangan yang menawan. Feng Hao juga ikut tertawa bersamanya. Keduanya luar biasa, jadi tentu saja menarik perhatian. Ketika mata mereka menyapu Yan King, mata mereka langsung menjadi bola api, dan beberapa dari mereka bahkan mulai bernafas dengan cepat. Huff. Setelah melihat tatapan aneh itu, wajah Feng Hao menjadi gelap. Dia dengan dingin mendengus dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Beberapa dari mereka tidak yakin, tetapi ketika mereka melihat lencana di dadanya, mereka mundur. Tidak banyak alkemis tingkat menengah tingkat bumi di wilayah Mang Utara. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka akan direkrut oleh beberapa kekuatan kuat dengan harga yang sangat mahal. Mereka tidak akan pernah muncul di pub seperti ini. Menyinggung seorang alkemis tingkat menengah bukanlah hal yang cerdas untuk dilakukan di wilayah Mang Utara. Tanpa alkemis tingkat menengah, hampir mustahil melakukan apapun di wilayah Mang Utara. Cek cek, aku tidak mengira kamu akan menjadi alkemis tingkat bumi tingkat menengah hanya dalam beberapa tahun. Yan Qing mendecakan bibirnya dan melihat Feng Hao dari atas ke bawah sebelum menganggup puas. Dia tahu betul bahwa ensiklopedia pengobatan di tubuh pemuda ini setidaknya adalah alkemis tingkat surga tingkat menengah karena dia telah mengintegrasikan khasiat obat dari Raja Ramuan Teratai Merah. He he, kamu sendiri tidak sederhana. Feng Hao tersenyum, sudut mulutnya melengkung indah. Dia menyadari bahwa wanita muda di depannya menjadi semakin tak terduga. Bahkan dengan peringkat kultivasinya sebagai martial honorable, dia tidak bisa melihat menembus dirinya. Selanjutnya, Feng Hao bisa merasakan aura yang membuat bulu kuduk berdiri. Dia setidaknya seorang yang terhormat bela diri puncak. Dia tidak akan pernah lupa bahwa gadis ini mampu membunuh seorang martial grandmaster dua tingkat di atasnya sebagai seorang seniman bela diri. Sekarang, dia mungkin adalah eksistensi yang lebih menakutkan. Aku ingin tahu apa hasilnya jika dia melawan putra Suci Nefrite. Feng Hao memikirkan Sue Yu. Dia merasa bahwa bahkan dengan tubuh ilahi matahari, akan sulit bagi Sue Yu untuk mengalahkan gadis dengan atribut guntur ini. Atribut guntur tidak bisa dianggap enteng. Saat ini, seorang pria dan seorang wanita berjalan ke arah mereka. Pria itu berusia dua puluhan dan tingginya 1,8 meter. Dia mengenakan jubah hitam ketat yang menambah rasa misteri pada dirinya. Wajah tampannya sedingin balok es yang tidak akan mencair bahkan setelah 10 ribu tahun. Matanya dingin dan tajam, dan ekspresinya seperti, jangan dekati aku. Gadis itu berusia sekitar 20 tahun. Bulu matanya yang panjang bergetar dan matanya tampak berkabut. Bibir merah dan gigi gioknya berkilauan seperti kristal. Lehernya ramping dan anggun, kulitnya seperti es dan tulangnya seperti batu giok. Fitur wajahnya yang indah, penampilannya yang memukau, dan lekuk tubuh yang kabur seperti batu gioknya menggerakkan hati seseorang. Dia mengenakan gaun hijau pucat yang dengan sempurna menonjolkan sosok montoknya. Hanya dengan berdiri di sana, dia langsung menarik banyak pasang mata merah-merah. Huff! Pria itu mendengus dingin. Aura pembunuh yang samar terpancar darinya, menyapu hati semua orang seperti angin dingin. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan menggigil. Semua pria itu langsung menundukkan kepala, bahkan tidak berani mengintip. Ini jelas bukan orang yang sederhana. Hati Feng Hao bergetar. Mata pria ini setajam pisau. Bahkan dengan temperamennya, dia tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Dia ingin menjauh dari pria ini. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adik perempuanku yang baik, Sue Yan. Bukankah dia cantik? Yan King berkata kepada Feng Hao sambil memegang tangan gadis yang agak pendiam itu. Eh! Feng Hao tercengang. Dia melirik pria itu dan tidak tahu harus menjawab apa. 607. He he! Manusia es batu ini pastinya adalah topless juga. Pada saat ini, Feng Hao tidak tahu harus menjawab apa, jadi dia hanya tersenyum canggung dan pura-pura tidak tahu. He he! Yan King tersenyum puas. Jelas sekali dia sangat akrab dengan kepribadian pria sedingin es ini. Segera setelah itu, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, oh, es batu besar ini disebut sesuatu seperti samsara. Sebenarnya, menurutku lebih baik memanggilnya topless juga. Huff! King kecil. Gadis bernama Sue Yan berpura-pura marah dan memutar matanya ke arahnya. Oke, oke, aku tahu aku salah, oke. Dasar bajingan tak berperasaan, kamu hanya tahu cara merawat es batumu. Jika dia menjual Anda suatu hari nanti, Anda masih harus menghitung uang untuknya. Yan King tampak seperti tidak tahan lagi. Dia berkata dengan nada menggoda, menyebabkan wajah seperti salju Sue Yan memerah. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Kamu melihatnya, keduanya berada dalam hubungan seperti itu. Yan King tampak seperti dia akan pingsan. Dia merentangkan tangannya dan berkata pada Feng Hao. He he! Sudut mulut Feng Hao melengkung membentuk senyuman saat dia berbicara kepada pria berwajah balok es. Feng Hao Pria berwajah dingin itu awalnya mengabaikannya, tapi di bawah tatapan tajam Sue Yan, dia menggerakkan bibirnya dengan kaku dan melontarkan dua kata yang mengerikan. Samsara Cek cek, kamu bahkan tahu cara menyapa orang ketika bertemu mereka. Lumayan, kamu sudah meningkat. Di sampingnya, Yan King mendecakan lidahnya dan menggoda dengan nada mengejek. Jelas sekali, dia merasa sangat marah karena lelaki sedingin es ini telah mencuri hati sahabatnya. Dia kedinginan sepanjang hari dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia tidak mengerti mengapa sahabatnya yang pendiam dan berperilaku baik itu bisa jatuh cinta pada pria yang begitu dingin. Dia pasti dibius. Yan King berpikir pahit dan menatap Samsara lagi. Baiklah, King kecil, jangan mempersulit dia. Menurutku ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Mengapa kita tidak kembali ke penginapan? Sue Yan secara alami mengetahui karakter sahabatnya. Dia menatap lurus ke arahnya dengan matanya yang berkabut. Ekspresi memohonnya membuat hati Yan King melembut. Jadi, kedua wanita itu berjalan di depan sementara Feng Hao dan Samsara berjalan di belakang mereka. Mereka berjalan menyusuri jalan yang luas dan berhenti di sebuah penginapan mewah. Yan King dan dua lainnya menyewa sebuah rumah halaman dengan empat kamar dan ruang tamu, jadi Feng Hao tidak perlu mencari kamar lain. Katakan padaku, katakan padaku, bagaimana kamu bisa sampai ke kota kuno ini? Begitu mereka duduk, Yan King dengan penuh semangat bertanya pada Feng Hao. Matanya penuh rasa ingin tahu. Jika bukan karena keberadaan Raja Ramuan Teratai Merah, dia tidak akan pernah pergi ke tempat terpencil di Kerajaan Kabut Barat. Namun, karena perjalanan inilah dia memperoleh kebebasannya dan bertemu dengan pemuda ajaib yang tak terlupakan ini. Dia tidak percaya bahwa di Kerajaan Terpencil seperti ini, akan ada tabib tingkat surga di masa depan. Terlebih lagi, kecepatan pertumbuhannya juga mengejutkannya. Hanya dalam enam tahun, dia berubah dari murid bela diri menjadi kehormatan bela diri. Jika dia adalah salah satu jenius dari kekuatan super itu, pencapaian seperti itu tidak akan dianggap banyak. Namun, pemuda ini mampu mengejar ketertinggalannya dalam waktu sesingkat itu meski sumber dayanya terbatas. Ini bukti yang cukup bahwa bakatnya sama sekali tidak sederhana. Tentu saja, saya datang ke sini melalui susunan teleportasi. Sudut mulut Feng Hao melengkung saat dia berkata dengan tenang sambil menatapnya sambil tersenyum. Huff! Jangan bilang kamu datang ke sini dengan berjalan kaki. Yan King memutar matanya ke arahnya dan berkata, Kerajaan Kabut Barat berada di wilayah Dinasti Emas. Kamu pasti berasal dari wilayah Nefrite, kan? Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak Marsial Crystal? Jumlahnya beberapa ratus ribu. Matanya melebar. Beberapa ratus ribu Marsial Crystal. Bahkan seluruh dinasti tidak akan bisa mendapatkan sebanyak itu. Dari mana pemuda ini mendapatkan begitu banyak Marsial Crystal? Di sampingnya, Sui Yan juga menatapnya dengan heran. Menurut Yan King, tampaknya pemuda ahli pengobatan tingkat menengah ini berasal dari sebuah kerajaan. Dia tidak bisa mempercayainya. Bahkan mata samsara yang berwajah dingin pun bersinar karena terkejut. Beberapa ratus ribu Marsial Crystal. Apakah itu banyak? Sudut mulut Feng Hao melengkung. Dia menyipitkan matanya dan menatapnya dengan mengejek. Baginya, mendapatkan beberapa ratus ribu Marsial Crystal adalah masalah yang sangat sederhana. Terlebih lagi, masih ada jutaan Marsial Crystal di cincinnya. Anda. Yan King menatapnya, tercengang. Pemuda ini bukan lagi pemuda biasa di pegunungan binatang ajaib. Itu masuk akal. Dia memiliki ensiklopedia pengobatan tingkat surga di tubuhnya. Selama dia bergabung dengan Medical Saint Secret Land, dia bisa dengan mudah mendapatkan puluhan juta Marsial Crystal, apalagi ratusan ribu. Siapakah orang yang memberinya ensiklopedia pengobatan tingkat surga? Yan King selalu penasaran dengan hal ini. Bahkan ketika dia pulang ke rumah dan memberitahu keluarganya tentang keberadaan ketiga biji teratai tersebut, tidak ada seorangpun di keluarganya yang mempercayainya. Apakah menurutmu Master Fisiognomi kekurangan Crystal bela diri? Saat dia berbicara, cahaya ungu melintas di mata Feng Hao. Itu membuat mereka bertiga tegang, seolah-olah mereka telah tertusuk. Kamu tahu teknik mata. Yan King berteriak kaget, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pemuda ini menjadi semakin misterius. Seolah-olah dia diselimuti lapisan kabut. Dia tidak bisa melihat menembusnya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Dia bahkan merasa pemuda ini tidak sesederhana kelihatannya. Dia pasti menyembunyikan rahasia besar. Hei hei, aku mendapatkannya secara kebetulan. Feng Hao tersenyum tipis saat dia berbicara dengan santai. Seolah-olah teknik mata tertinggi sedang menunggunya untuk mengambilnya, menyebabkan Yan King dan Sue Yan memutar mata mereka. Sedangkan untuk Samsara, tidak ada perubahan pada ekspresinya. Seolah-olah tidak ada yang bisa menggerakkan pikirannya. Oh ya, apakah kamu datang ke wilayah Mang Utara karena makam kuno pertarungan surga? Yan King bertanya pada Feng Hao dengan kegembiraan di matanya. Dia dengan cepat menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Makam kuno yang memerangi surga. Feng Hao tercengang. Dia menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia belum pernah mendengarnya. Kamu tidak datang ke makam kuno pertarungan surga. Mereka bertiga memandangnya dengan heran. Yan King bertanya lagi, lalu mengapa kamu datang ke wilayah Mang Utara? Hei hei, itu karena masalah kecil. Aku harus melakukan perjalanan ke sini. Ekspresi Feng Hao tidak berubah saat dia menjawab dengan tenang. Namun, Samsara meliriknya, seolah dia bisa melihat menembus beban di kedalaman matanya. Namun, dia tidak mengeksposnya dan terus duduk di sana dengan dingin. Karena itu masalahnya, kita kekurangan seorang alkemis. Bergabunglah dengan kami dan kita akan pergi ke makam kuno pertarungan surga untuk menemukan warisan sage agung. Yan King berkata langsung. 608. Eh, ini. Senyum di wajah Feng Hao memudar dan dia tampak ragu-ragu. Dia sudah menyanyiakan waktu satu setengah bulan dan dia benar-benar tidak mampu membuang waktu lagi. Terlebih lagi, makam kuno pertarungan surga jelas bukan hal yang sederhana. Jika dia menyanyiakan beberapa bulan lagi, dia mungkin tidak punya waktu untuk bergegas ke tanah terlarang Beimang. Apakah kamu tidak bersedia? Melihat reaksinya, Yan King sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, jangan bilang kamu bahkan tidak tahu tentang makam kuno pertarungan surga. Aku tidak tahu. Feng Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini memang pertama kalinya dia mendengarnya. Jawabannya begitu lugas bahkan samsara yang dingin pun memandangnya dengan heran. Sementara itu, Sue Yan menatapnya dengan mulut ternganga. Ini orang yang aneh. Beginilah cara Sue Yan melihat Feng Hao. Aku hampir lupa kalau kamu berasal dari kerajaan kabut barat. Yan King menepuk keningnya dan menatap Feng Hao dengan pandangan memaafkan sebelum menjelaskan, makam kuno pertarungan surga adalah makam sage agung yang memiliki kekuatan tempur tertinggi selama era primordial. Kekuatan pertempuran tertinggi di era primordial. Tubuh Feng Hao gemetar dan dia menatap Yan King dengan kaget. Selama era primordial, degrit sage ini bisa dikatakan memiliki kekuatan pertempuran tertinggi pada masa itu. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan bertarungnya. Tentu saja. Di bawah tatapan langsungnya, Yan King menganggup dengan berat dan memasang ekspresi serius. Dia berkata perlahan, degrit sage adalah satu-satunya orang yang bisa selamat dari serangan kaisar agung selama era primordial. Satu kalimat itu menjelaskan semuanya. Hai. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Seorang kaisar agung mewakili puncak keberadaan di dunia. Tamparan biasa dari kaisar agung dapat membunuh sekelompok makhluk maha kuasa. Bahkan seorang sage pun dibunuh dengan jentikan jari. Saat itu, kaisar agung huanggu telah menekan sembilan tuan besar sendirian. Jelas sekali bahwa kekuatan kaisar agung bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang sage. Namun, sage agung ini selamat dari serangan kaisar agung. Betapa menakutkannya itu. Itu sungguh mengejutkan. Oleh karena itu, ia dikenal sebagai sage dengan kekuatan tempur tertinggi di era purbakala. Keterampilan bertarungnya luar biasa, dan dia dapat dengan mudah membunuh sage dengan level yang sama. Namun, bahkan orang suci agung yang begitu kuat pun tidak bisa lolos dari kematian. Di tahun-tahun terakhirnya, dia datang ke wilayah Mang Utara dan beristirahat selamanya. Siapa yang tidak menginginkan warisannya? Setelah Yan Qing memberitahunya tentang sage agung, Feng Hao tergoda. Yang kurang darinya adalah teknik bela diri. Terakhir kali dia bertarung dengan tanah suci nefrite, kaisar agung tidak menggunakan teknik bela diri sama sekali. Dia baru saja menyerang dengan santai dan menghancurkannya dengan kekuatan ilahi matahari. Sebagai terpilih dari tanah suci, Feng Hao tidak akan percaya jika dia mengatakan bahwa dia belum menguasai teknik bela diri tingkat langit. Terlebih lagi, dia pasti sudah menguasai beberapa teknik rahasia tingkat tinggi. Jika mereka bertarung sampai mati, Feng Hao tidak akan bisa melawan sama sekali. Oleh karena itu, ia membutuhkan teknik bela diri tingkat tinggi. Teknik bela diri tingkat tinggi. Warisan grid sage mungkin tidak sesederhana teknik bela diri tingkat langit. Lagipula, teknik bela diri tingkat langit tidak akan mampu menahan serangan kaisar agung. Hei, kamu masih ragu? Seru Yan King ketika dia melihat Feng Hao tenggelam dalam pikirannya. Apakah masalah kecilmu itu lebih penting daripada warisan sage agung? Heh, ini masalah kecil yang harus aku lakukan. Feng Hao tersenyum kecut. Apa itu? Beritahu kami, dan kami akan membantumu mengatasinya, lalu kita bisa pergi ke makam pertarungan surga bersama-sama. Yan King mendesak. Dari sudut pandangnya, apa lagi yang mungkin dibutuhkan oleh seorang pemuda dari kerajaan kecil? Benar, ada kekuatan dalam jumlah. Jika kamu dalam masalah, kami akan membantumu. Lagi pula, kamu membantu Xiao King menyelesaikan misinya saat itu. Sue Yan juga ikut serta. Heh, terima kasih, tapi sebenarnya ini hanya masalah kecil. Hanya sedikit merepotkan dan membutuhkan waktu, jadi tidak perlu merepotkanmu. Feng Hao memasang ekspresi santai. Jantungnya berdetak kencang ketika dia melihat Yan King yang mengerutkan kening. Mungkin surga berkehendak melihatnya di sini. Dia sudah sangat puas. Senyuman di sudut bibirnya semakin dalam. Apakah masalah sekecil itu penting? Makam pertarungan surga akan dibuka dalam beberapa hari, jadi tidak akan memakan banyak waktu. Setelah berulang kali ditolak oleh Feng Hao, Yan King jelas sedikit tidak senang dan bergumam dengan suara rendah. Tidak akan memakan waktu beberapa hari. Feng Hao terkejut, cahaya aneh berkedip di matanya. Iya. Yan King menganggup dengan pipi menggembung. Makam pertarungan surga akan dibuka paling lama dalam sebulan. Oh. Feng Hao menjawab. Dia merenung sejenak dan mengertakkan gigi. Jika itu dalam waktu satu bulan, maka aku akan pergi ke makam pertarungan surga terlebih dahulu. Aku bisa mengesampingkan urusanku untuk saat ini. Benar-benar. Yan King berteriak kaget. Wajah cantiknya kembali bersemangat. Tentu saja. Namun, aku harus menyelesaikan masalahku paling lama dalam dua bulan, terlepas dari apakah makam pertarungan surga dibuka atau tidak. Feng Hao berkata sambil tersenyum. Masih ada waktu lebih dari 10 bulan sampai waktu yang ditentukan. Jika dia hanya menghabiskan waktu satu atau dua bulan, maka dia akan sangat bersedia melakukan perjalanan ke makam Heaven Battle. Lagipula, memasuki kawasan terlarang Mang Utara tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Selain itu, dia akan dapat menanyakan informasi terkait kawasan terlarang Mang Utara selama periode waktu ini. Itu berarti membunuh dua burung dengan satu batu, jadi mengapa tidak? Itu hebat. Yan King sangat gembira, matanya menyipit menjadi bentuk bulan sabit saat dia melihat Feng Hao. Dengan bergabungnya tabib tingkat surga sepertimu di masa depan, peluang keberhasilan kami meningkat beberapa persen. Kami tidak perlu khawatir lagi dengan racun jahat itu. Hem. Sue Yan dan Samsara memandangnya dengan heran. Ahli pengobatan tingkat surga. Sue Yan bertanya dengan curiga. Dia kemudian melirik Feng Hao. Itu benar. Yan King mengangguk. Raja pengobatan Tratai Merah adalah Raja pengobatan. Orang ini telah bergabung dengannya. Jika dia bukan ahli pengobatan tingkat surga, lalu siapakah dia? Apakah dia benar-benar seorang ahli pengobatan tingkat surga? Sue Yan tercengang. Sebelumnya, Yan King telah menyebutkan hal ini padanya. Namun, dia tidak menganggapnya serius karena tidak ada seorang pun yang percaya bahwa tabib tingkat surga akan ada di kerajaan kecil dan terpencil. Terlebih lagi, seorang ahli pengobatan tingkat surga yang dapat bergabung dengan Raja pengobatan. Tentu saja, ini yang sebenarnya. Yan King mengangguk dengan bangga. Dia mengangkat dagunya dengan arogan seolah-olah dia adalah seorang ahli pengobatan tingkat surga. Ketika dia mendengar bahwa Feng Hao telah bergabung dengan Raja Obat Teratai Merah, ekspresi samsara berubah untuk pertama kalinya. Raja Obat Teratai Merah berada di peringkat ketujuh dalam Dewan Raja Obat. Jika dia bisa bergabung dengan buku pengobatan Raja Pengobatan, itu pasti akan menjadi buku pengobatan tingkat surga. Bukankah itu berarti pemuda yang mengenakan lencana tingkat bumi tingkat menengah ini akan menjadi raksasa di dunia pengobatan di masa depan? 609. Orang awam mungkin tidak tahu tentang peringkat di dunia alkemis, tapi bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, ketika Yan King kembali ke keluarga Yan dan berkata bahwa dia bertemu dengan seorang pemuda yang memberinya tiga biji teratai dan melihatnya menyerap satu biji teratai dengan matanya sendiri, semua orang di keluarga Yan tidak mempercayainya. Mereka mengira dia mungkin secara tidak sengaja menjatuhkan tiga biji saat dia memetiknya. Kita harus tahu bahwa bahkan seseorang dengan badan obat-bawaan tidak dapat menanggung puncak ensiklopedia obat tingkat surga secara langsung, apalagi mengaktifkannya. Seseorang harus menggunakan berbagai tumbuhan yang tercatat dalam ensiklopedia dan melembutkan tubuhnya untuk jangka waktu yang lama sebelum ada kesempatan untuk mengaktifkannya. Oleh karena itu, ketika dia mengatakan bahwa seorang pemuda dari kerajaan kecil memiliki ensiklopedia pengobatan tingkat surga di tubuhnya, semua orang berpikir itu konyol. Bahkan sahabatnya, Sui Yan, tidak mempercayainya. Bahkan jika pemuda itu memiliki tubuh obat-bawaan, bagaimana mungkin sebuah keluarga dari kerajaan kecil, jenis yang dihancurkan oleh beberapa Grandmaster bela diri, menemukan begitu banyak ramuan spiritual untuk melunakkan tubuhnya. Oleh karena itu, Sui Yan dan Samsara masih ragu. Namun, karena dia tidak ingin mempermalukan sahabatnya, Sui Yan tidak menanyainya. Sedangkan untuk Samsara, meski ragu, dia tetap mempertahankan ekspresi dinginnya. Namun, tatapannya yang melirik Feng Hao dari waktu ke waktu mengkhianati pikiran batinnya. Kamu masih tidak percaya padaku. Melihat ekspresi mereka, Yan Qing dengan cemas menghentakkan kakinya. Dia sedikit marah, jadi dia berdiri dan berteriak pada Feng Hao. Feng Hao, cepat tunjukkan pada mereka hasil obat dari Raja Ramuan Teratai Merah. Setelah itu, dia berbalik dan menatap Sui Yan dan Samsara dengan bangga, seolah dia menyuruh mereka untuk bertobat. Namun, setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa Sui Yan masih menatapnya dengan ekspresi ragu. Xiao Qing, aku tahu. Aku percaya padamu. Sui Yan dengan lembut memegang tangan putih bakungnya dan menepuknya. Dia berbicara dengan lembut dengan nada yang menenangkan, seolah dia takut memprovokasi dirinya. Hem. Yan Qing terkejut. Dia menatap Feng Hao lagi, hanya untuk menemukan bahwa Feng Hao tersenyum padanya karena malu. Yah, Yan Qing, Raja Ramuan Teratai Merah di tubuhku sudah habis, jadi. Feng Hao sedikit malu dan berkata dengan malu. Terakhir kali dia memasuki tanah terlarang, dia telah menggunakan seluruh inti ilusi dan inti Raja Ramuan Teratai Merah. Karena khasiat obat Raja Ramuan Teratai Merah belum menyatu dengan inti ilusi, dia tidak dapat pulih. Apa? Yan Qing menjerit seperti tikus yang ekornya diinjak. Melihat pemuda yang malu itu, dia ingin menjadi gila. Mungkinkah orang ini sengaja melawannya? Bagaimana kamu bisa menyentuh khasiat obat dari Raja Ramuan Teratai Merah? Apalagi ada tiga biji Teratai Merah. Cedera macam apa yang membutuhkan begitu banyak khasiat obat untuk disembuhkan? Yan Qing memelototinya dengan marah. Dia sangat ingin menghajar orang ini. Eh. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Ia menjelaskan sambil tersenyum pahit, sebenarnya bukan karena cederanya, tapi karena hal lain. Jika dia mengatakan bahwa dia telah menghabiskan semua khasiat obat dari Raja Ramuan Teratai Merah setelah memasuki tanah terlarang, akankah ketiga orang ini mempercayainya? Wuss. Saat Yan Qing hendak mengatakan sesuatu, Feng Hao mengulurkan tangannya. Sifat obat seperti cairan berputar di ujung jarinya, mengeluarkan aroma obat yang menyegarkan. Seorang ahli pengobatan tingkat surga. Pupil ketiganya sedikit melebar, sementara Yan Qing menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya, menyebabkan wajah cantiknya menjadi sedikit merah karena menahan kata-katanya. Hanya setelah naik ke peringkat surga, khasiat obatnya akan berbentuk cair. Ini adalah pengetahuan umum. Hampir semua orang di benua ini mengetahuinya. Kamu benar-benar telah naik ke peringkat surga. Yan Qing tersadar dari linglungnya dan bertanya dengan kaget. Uhuh. Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman yang indah. Dia menikmati ekspresi terkejutnya. Di bawah tatapan langsungnya, dia menganggup dan memasukkan khasiat obat ke punggung tangannya. Saat obat masuk ke tubuhnya, Yan Qing merasakan sensasi dingin beredar di sekujur tubuhnya, menyebabkan dia merasa segar. Mulut kecilnya sedikit menganga dan dia tidak bisa menutupnya. Dia benar-benar seorang tabib tingkat surga. Mata Sue Yan bersinar karena terkejut. Seorang alkemis tingkat surga sebenarnya berasal dari kerajaan kecil. Siapa yang akan percaya jika ini terungkap? Apakah dia benar-benar menyatu dengan khasiat obat dari Raja Ramuan Teratai Merah? Sue Yan dan Samsara masih tidak percaya. Untuk dapat bergabung dengan Raja dari Raja Ramuan berarti ensiklopedia pengobatan di tubuhnya setidaknya berada di puncak peringkat surga. Dia adalah pemimpin masa depan dunia kedokteran. Bahkan Samsara yang sedingin es pun dipindahkan sekali lagi. Itu karena Feng Hao tidak perlu berbohong. Bagaimanapun, Master Kedokteran Tingkat Surga adalah eksistensi dengan status tinggi. Dia tidak perlu berbohong untuk merusak reputasinya. Mungkinkah dia memiliki badan obat bawaan khusus? Jika Feng Hao benar-benar bergabung dengan Raja Ramuan Teratai Merah, hanya ada satu penjelasan. Bukankah dia terlalu beruntung? Melihat ekspresi terkejut Sue Yan, Yan King bahkan lebih senang. Dia mengangkat dagunya sekali lagi. Ketiga orang yang hadir tahu betul apa yang diwakili oleh seorang alkemis tingkat surga puncak. Di permukaan, mereka adalah tiga tetua tertinggi dari tempat suci-suci medis. Di mata semua orang di benua ini, ketiganya adalah orang yang keras kepala. Tidak peduli seberapa besar godaan yang Anda gunakan, mereka tidak akan pernah mengubah pendiriannya. Mereka akan menjaga Medical Saint Secret Ground seumur hidup mereka, menunggu kembalinya pemimpin suci mereka. Generasi demi generasi, mereka akan mewariskan warisan tersebut. Bahkan keluarga Yan hanya memiliki satu pemimpin seperti itu. Dia adalah konsekrator tertinggi keluarga Yan, jadi statusnya sangat tinggi. Bahkan kepala keluarga Yan harus bersikap sopan saat berbicara dengannya. Yan King, sebaliknya, menghabiskan tiga benit ratai merah dan berhasil berteman dengan pemimpin masa depan. Keberuntungan dan karakternya memang tak terlukiskan. Aku tidak mengira Saudara Hao akan menjadi ahli pengobatan tingkat surga di usia yang begitu muda. Selamat. Sui Yan berkata perlahan dengan senyum lembut di wajahnya. Kecuali jika itu adalah badan obat yang tiada taranya seperti badan obat bawaan, badan obat lain perlu ditempa dalam jangka waktu yang lama agar dapat bertahan dalam ensiklopedia pengobatan surga. Batas waktu ini bervariasi. Beberapa mungkin satu tahun, sementara yang lain mungkin seratus tahun. He he, itu semua berkat tiga benit ratai merah milik Yan King. Feng Hao terkekeh dan berkata dengan sedikit emosi. Dia selalu bertanya-tanya apa yang akan terjadi padanya jika dia tidak bertemu Yan King dan mendapatkan benih ratai merah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa wanita muda ini secara tidak sengaja telah mengubah nasibnya. Jika bukan karena dia, dia tidak akan pernah seperti sekarang ini. Terlebih lagi, keluarga Feng juga akan mendapat masalah. 610. Yan King tentu saja tidak mengetahui hal ini. Selain Feng Hao dan Penatua Feng, tidak ada yang tahu bahwa Feng Hao menggunakan hasil obat dari Raja Ramuan ratai merah untuk berhasil menyempurnakan dan mengintegrasikan kristal ganjil pertama. Setelah itu, dia mengubah nasibnya. Cekikikan. Setelah dipuji oleh Feng Hao, senyum Yan King seperti bunga. Mulut kecilnya mengeluarkan tawa seperti lonceng, dan dua rona merah muncul di wajahnya yang menawan, langsung membuatnya terlihat sangat cantik. He he. Entah kenapa, melihat tawa menawan gadis itu, Feng Hao tidak bisa menahan tawa juga. Lengkungan mulutnya terlihat begitu jelas. Tidak. Melihat mereka berdua bertukar pandang, Sue Yan sedikit mengernyit. Dia dapat melihat bahwa pria dan wanita muda ini seharusnya memiliki kesan yang baik satu sama lain. Sebagai sahabat Yan King, dia juga memahami dengan jelas aturan keluarga Yan. Karena keberadaan khusus keluarga Yan, garis keturunan mereka dilarang mengalir keluar. Oleh karena itu, bahkan jika Feng Hao akan menjadi raksasa di dunia apoteker di masa depan, dia tidak bisa menikahi Yan King. Tidak ada cara lain selain menikah dengan keluarga. Namun, menikahi raksasa di dunia apoteker juga relatif sulit. Mendesah. Melirik balok es di sampingnya, dia menghela nafas dalam hatinya. Bagaimana situasinya bisa lebih baik daripada sahabatnya ini? Apa yang membuatmu terkikik? Yan King sedikit berhenti tersenyum dan memutar matanya ke arah Feng Hao, tapi ada sentuhan manis di hatinya. Di bawah tatapan malu Feng Hao, dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak memakai lencana apoteker tingkat surga? Itu akan sangat menakjubkan. He he. Feng Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Menakjubkan. Setelah beberapa hari yang menakjubkan, akan ada pembunuh boneka neraka yang datang untuk mengambil nyawa mereka, bukan? Lambang peringkat surga hanya bisa diperoleh di tanah suci-suci medis. Aku berencana pergi ke sana setelah beberapa waktu. Feng Hao memutar matanya dan berbohong kecil. Oh begitu. Yan King menganggup mengerti. Kemudian keduanya mulai mengobrol. Feng Hao juga memilih beberapa hal menarik yang membuat Yan King tersenyum. Meskipun Sue Yan memiliki senyuman di wajahnya, ketika dia melihat Yan King, ada sedikit kekhawatiran di kedalaman matanya. Samsara, sebaliknya, masih dingin dan tanpa ekspresi. Dia bahkan tidak menggerakkan mulutnya sepanjang malam, apalagi berbicara. Malam itu gelap gulita seperti tinta, dan orang bahkan tidak bisa melihat jari-jari mereka di depannya. Feng Hao duduk bersila di tempat tidur. Dengan pikirannya, esensi bela diri di pusaran esensi bela diri mengalir ke inti yang aneh. Kemudian, energi ungu tua mengalir keluar dari inti aneh tersebut. Di bawah kendali tepat Feng Hao, ia sampai ke tulang ekor dan membersihkannya lagi dan lagi. Marsial yang mulia adalah naga dalam tubuh manusia. Jika seseorang ingin maju, mereka harus menggunakan energi esensi bela diri mereka sendiri untuk meredam dan membersihkannya guna mempercepat kemajuan. Oleh karena itu, jika seorang kultifator menyempurnakan kristal ganjil dan memiliki energinya, mereka akan maju jauh lebih cepat daripada kultifator biasa. Demikian pula, Putra Suci Nefrite, Sue Yu, memiliki energi dewa matahari dan menggunakannya untuk melemahkan tubuhnya lebih cepat lagi. Adapun Feng Hao, energi inti anehnya sudah setengah langkah menuju tingkat tertinggi. Efek tempernya juga sangat mengesankan. Dia bahkan bisa dengan jelas merasakan peningkatan ketangguhan tulang ekornya. Waktu budidaya berlalu sangat cepat. Malam berlalu dalam sekejap mata. Setelah mengolah energi ungu dari timur, Feng Hao keluar dari ruangan. Berburu harta karun, itu semua tergantung pada penglihatan seseorang. Jika energi ungu dari timur bisa naik ke peringkat surga, bukankah kali ini peluangnya lebih tinggi? Selain itu, di bawah akselerasi teknik Tyrant Spirit, Feng Hao sudah bisa merasakan peluang untuk menerobos. Tidak lama lagi dia bisa melakukannya. Saat bulan dan bulan bersinar bersama, makam kuno pertarungan surga akan terbuka untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi selama tujuh hari. Selama waktu ini, Anda dapat memasuki makam kuno untuk menemukan warisan Sagi Agung. Bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan warisan, mampu memahami sedikit niat bertarung Sagi Agung juga akan sangat membantu dalam meningkatkan kekuatan keterampilan bela dirimu. Di aula kecil, Yan Qing mengajari Feng Hao secara detail. Matanya berbinar saat dia mendengarkan, dan emosinya melonjak. Sagi Agung adalah satu-satunya orang yang bisa menerima pukulan dari Kaisar Agung dan tidak mati. Teknik bertarungnya sangat indah dan luar biasa. Sebagai orang bijak terkuat di era primordial, dia mengandalkan teknik bertarungnya yang tak terduga. Jika aku bisa mendapatkan warisan Sagi Agung. Memikirkannya saja menyebabkan napas Feng Hao menjadi lebih tergesa-gesa. Dadanya juga terasa panas. Mungkin setelah mendapatkan keterampilan tempur grit Sagi, dia akan mampu bertarung melawan tubuh ilahi dengan peringkat yang sama. Dia tidak bisa melupakan rasa malu karena ditekan oleh Sue Yu. Jika bukan karena bantuan Penatua Feng, dia tidak akan selamat. Saya harus membalas dendam. Sebagai Master of the Illusionary Martial, bagaimana dia bisa mengakui bahwa dia lebih lemah dari yang lain? Dia mengingat kembali pencapaian para Master bela diri ilusi sebelumnya, yang bisa melawan senjata raja dengan tangan kosong. Bagaimana dengan dirinya sendiri? Dia dihancurkan oleh tubuh ilahi. Dia tidak bisa menerimanya. Saya akan berdiri di puncak benua ini sehingga keluarga saya dapat berbicara dengan siapapun dengan jujur. Inilah alasan mengapa Feng Hao memilih jalur Wu Ni. Setiap kali ini terjadi, banyak orang akan memasuki makam kuno pertarungan surga. Namun, begitu mereka memasuki makam, mereka akan ditekan oleh aura suci sage agung. Bahkan yang maha kuasa akan ditekan hingga ke alam leluhur bela diri. Yan Qing melanjutkan. Ditekan oleh aura suci. Mata Feng Hao berbinar. Itu benar. Pernah ada seorang sage yang memasuki makam kuno pertarungan surga dan menyadari bahwa basis budidayanya juga ditekan ke alam kehormatan bela diri. Sue Yan menganggup dan menambahkan. Bahkan seorang sage pun ditekan. Jantung Feng Hao berdetak kencang saat matanya berkedip ketakutan. Degrit sage ini terlalu kuat. Bahkan setelah kematiannya, dia masih mampu menekan seorang sage. Tidak heran dia adalah yang terkuat di antara para sage. Tentu saja, aku percaya bahwa selain kaisar bela diri, siapapun yang memasuki makam kuno pertarungan surga akan ditindas. Yan Qing menganggup. Matanya dipenuhi gairah dan kerinduan. Namun, Samsara yang berdiri di samping masih memasang ekspresi dingin di wajahnya. Sepertinya dia tidak terlalu tertarik dengan warisan sage agung pejuang surga. Aku ingin tahu apakah kekuatan murniku akan ditekan. Jika Feng Hao menggunakan lengan kilinnya sekarang, kekuatan murninya akan mencapai kekuatan marsial honorable peringkat dua. Dia tidak akan dirugikan bahkan jika dia menghadapi musuh yang kuat seperti putra suci nefrite yang memiliki kekuatan ilahi. Dari segi kekuatan murni, itu tidak boleh ditekan. Lagipula, itu tidak memerlukan esensi tubuh manusia atau esensi bela diri. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinan Feng Hao merasa bahwa hal itu mungkin. Kalau begitu, dia tidak akan dirugikan meskipun dia bertemu dengan sosok maha kuasa di makam kuno pertarungan surga. Setidaknya, tidak menjadi masalah baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Terlebih lagi, Yan Qing bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Atribut petirnya ditambah dengan kekuatannya sendiri. Terima kasih telah menonton!